Halo Sobat Youtube, balik lagi bersama saya masih dengan seputaran CPNS dan P3K 2021 Nah ada kabar baik nih buat teman-teman yang dari dulu nunggu kapan sih untuk kasih seleksi administrasi P3K Guru 2021 teman-teman bisa simak di video ini Nah Badan Kepegawian Negara atau BKN resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K Guru 2021 Nah buat teman-teman nih penantian para pelamar pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K Guru menemui titik terang Nah mulai tanggal 10 Agustus kemarin pelamar P3K dibuat bahagia bahwa pengumuman hasil administrasi mulai diumumkan Setelah menunggu pasalnya pengumuman administrasi CPNS sudah diumumkan Nah mulai dari tanggal 10 kemarin bahwa pelamar atau hasil seleksi administrasi P3K 2021 telah diumumkan Jadi teman-teman yang mendaftar di instansi P3K Guru teman-teman sudah bisa melihat hasilnya di portal resmi BKN yakni sscnbkn.co.id Kemudian Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kepatintikan Prof. Dr. Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru untuk jadwal umum mulai 10 dan 11 Agustus Kemudian untuk pengumuman P3K wilayah Papua dan Papua Barat tanggal 13 dan 14 Agustus Badan Kepagawaian Negara pun mengumumkan bahwa ada penyesuaian kembali jadwal tahapan pelaksanaan P3K Guru 2021 Pada surat edaran nomor 7063-BKS0401-SD-K2021 menerangkan tentang jadwal penyesuaian P3K Guru Nah seperti apa untuk penyesuaian jadwalnya? Untuk penyesuaian jadwalnya sebagai berikut Nah yang pertama untuk pendaftaran seleksi P3K Guru jadwal umumnya yakni tanggal 1 Juli sampai dengan 26 Juli 2021 Sementara untuk wilayah Papua dan Papua Barat yakni tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Agustus 2021 Kemudian untuk tahapan seleksi administrasi Untuk tahapan seleksi administrasi untuk jadwal umumnya yakni tanggal 2 Juli sampai dengan 9 Agustus 2021 Sementara untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah tanggal 2 Juli sampai dengan 12 Agustus 2021 Yang ketiga Yang ketiga pengumuman hasil seleksi administrasi Untuk jadwal umumnya adalah tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2021 Kemudian wilayah Papua dan Papua Barat adalah tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2021 Untuk masa sanggah Untuk masa sanggah jadwal umumnya yakni tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2021 Sementara untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2021 Kemudian untuk jawaban sanggah Untuk jawaban sanggah jadwal umumnya adalah tanggal 15 sampai dengan 22 Agustus 2021 Untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah tanggal 17 sampai dengan 22 Agustus 2021 Kemudian pengumuman pasca sanggah Pengumuman pasca sanggah dan peserta seleksi kompetensi Untuk jadwal umumnya adalah tanggal 23 Agustus 2021 Sementara untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah tanggal 23 Agustus 2021 Nah itu untuk penyesuaian jadwal P3K Guru 2021 Nah Kemendikbud juga menerangkan dalam laman resmi hasil seleksi administrasi Dapat dilihat pada akun SSCN masing-masing mulai tanggal 10 Agustus kemarin Nah jadi buat teman-teman sudah bisa melihat untuk hasil seleksi administrasi P3K Guru Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang hasil seleksi administrasi P3K Guru 2021 Sudah bisa dilihat di portal resmi BKN yakni SSCN BKN.co.id Dan juga penjelasan tentang penyesuaian jadwal tahapan seleksi P3K Guru 2021 Nah buat teman-teman jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputaran CPNS dan P3K terbaru dari saya Oke